Program Wali Kota kita Bapak Haji Eldia Gustian Program Pekot Celegon ada 10 janji politik Wali Kota Celegon Sejauh apa program ini berjalan di kelurahan masing-masing Durasi 2 menit mungkin paling ujung dulu nih Pak Gantian Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota kan Kami pantau secara media itu sangat rajin ke masyarakat rutin Apakah itu memicu para kelurahan kepada kelurahan Untuk mengikuti jejak daripada pemimpin Wali Kota ini Jawab sikat-sikat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan Yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah Dan kebutuhan daerah Serta melaksanakan tugas pemerintahannya Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perusahaan Pers Berbadan Hukum PT Lugas Multimedia Nusantara Memiliki beberapa program salah satu podcast Yang bertujuan untuk menyampaikan dan memperluas Informasi kepada publik atau masyarakat Program Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga Lugas TV Mengadakan podcast dengan tiga kepala kelurahan Yang berada di Kecamatan Pulau Merak Kota Celgon Dengan mengusung tema Mengintip program jawara lurah di Kecamatan Pulau Merak Bagaimana jalannya podcast Libas? Mari kita sambut Hos Badia Sinaga Oke sahabat Lugas TV Sore hari ini luar biasa Kita culik tiga kepala kelurahan Datang ke outdoor Lugas TV Tentunya kita memiliki program Yaitu Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga Ketiga lurah ini adalah Kepala kelurahan di Kecamatan Pulau Merak Kota paling ujung penyeberangan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Oke sahabat Lugas TV Tentunya akan menyapa sahabat Lugas TV narasumber kita Apa kabar bang? Aduh Melenial Oke bang waktu berjalan terus Silahkan menyapa sahabat Lugas TV satu persatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Haji Fatoni Sebagai lurah-lurah Pak Gede Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sahroni Biasa di Panggroni Sebagai lurah Mekar Sari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pemirsa Lugas TV Saya lurah Taman Sari Oke sahabat Lugas TV Tama kita mengintip program jawarah lurah di Kecamatan Pulau Merak Tentunya di Kecamatan Pulau Merak ada empat kelurahan Namun satu kelurahan yaitu Suralaya berhalangan Mungkin ada kegiatan lain Oke pertamaan pertama menjabat sebagai kepala kelurahan kalau tidak salah dalam waktu yang bersamaan ini Apa yang sudah dilakukan satu bulan setelah menjabat paling bisa durasi kami kasih dua menit atau tiga menit Saya kenal Alhamdulillah kami sampaikan kepada Lugas TV Pada saat itu memang kami ditugaskan oleh Bapak Wali Kota Celogan, Bapak Haji Helwi Agustian, isi SMH Satu bulan langsung kita geber dari hari Kebetulan nih Kebetulan karena memang kami juga Menjabat sebagai Pejabat di Kecamatan Pulau Merak Pada tahun 2012 sebagai sektor Jadi tidak asing ya Jadi tidak asing Kita mengenal masyarakat Tersudah berarti bukan pengenalan lagi Kita langsung keber melanjutkan program-program lorayang lama Alhamdulillah pada waktu itu juga menghasilkan program pada bulan yang sama Itu kita melaksanakan program TMMD Sebanyak 2,5 kg Langsung dihadapkan TMMD? Iya Wow luar biasa Melanjutkan bang Melanjutkan program TMMD yang pada waktu sebelumnya telah dilaksanakan Kita bersama-sama dengan lorayang baru Tapi kita mulai pengerasan Sampai dengan hot make ya Walaupun tidak sepanjang 2 km Tapi sekitar 500 meternya sudah teraspa atau terhot make Itu bulan pertamanya Bekerja sama dengan Termasuk salah satu Mengundalkan anggaran APBD yang ada di kota Celenggor Oke Bapak Nurah dari Mekasari Silahkan bang Baik Alhamdulillah Di Suatu bulan pertama Saya sebagai Nurah Mekasari tentunya Dalam kurun waktu satu bulan Waktu satu bulan adalah untuk berbenah di lingkungan rumah tangga Tentunya kita urusan pemerintahan Kita berbenah Mensolidkan ya internal pegawai di Kelurahan Mekasari Dan selanjutnya kita memetakan apa program-program yang menjadi prioritas di triulan tersebut yang akan dilaksanakan Maka kita buat tahapan-tahapan Dan yang paling prioritas untuk di Mekasari ini adalah masalah air konsen saya Maka pada waktu tersebut saya membuat Mengajukan untuk masalah air di Mekasari Begitu bang Satu bulan ya Oke lanjut ke abang kita Alhamdulillah di masa satu bulan saya menjabat Saya kedatangan salah satu seorang RT yaitu PRT Selamet Dimana di daerah RW1 ada sedikit permasalahan tentang gorong-gorong Yang dimana setiap hujan itu imbasnya sampai ke dalam angkatan laut Angkatan laut Oke Saya coba kaji, saya coba pikirkan Akhirnya kita selusuri Ternyata ini jalan nasional Siap Akhirnya kita coba dengan BPJN Terus kita silaturahmi ke Dandana Dandana waktu itu ya Pak Deddy Alhamdulillah respon beliau waktu itu Sangat mensupport kita Dari Dandana langsung temuin pihak BPJNnya Oke Besoknya langsung kekelurahan itu bang Jadi tanpa ada anggaran APBD konsilogon Itu bisa dilaksanakan oleh provinsi waktu itu Padahal di kegiatan BPJN sendiri Tidak ada kegiatan pembuatan belinasia di situ Alhamdulillah sudah kerenisasi sekarang bang Satu bulan menjabat langsung mengadakan gebrakan Persoalan di tengah-tengah masyarakat jalan lintas Nah jalan nasional itu bang ya Oke langsung direspon baik BPJN sama Dandana Oke luar biasa Kembali ke program Wali Kota kita Bapak Haji Eldia Gustian Program Pemkot Celegon ada 10 janji politik Wali Kota Celegon Sejauh apa program ini berjalan di kelurahan masing-masing Durasi 2 menit mungkin paling ujung-ujung Yang pertama kalau permasalahan yang pertama yang RTRW sudah realisasi Yang kedua untuk dana dari stimulan tentang Risma Alhamdulillah kita sudah sampaikan ke para Risma yang ada di Tuan Taman Syari Jadi biasa siswa puluh sarjana pun sudah kita sampaikan ke masing-masing RT melalui grup RTRW Kita informasikan bahwa emang dari Pak Wali ada program seperti ini Terus yang lainnya mungkin Luang serbuka hijau gimana bang? Nah untuk di Taman Syari sendiri kita belum ada Artinya dari Dinas Perkim sudah ada komunikasi? Sudah ada Untuk mencari tempat gitu ya? Kalau tempat kita rencana sudah ada di atas bang Kemudian itu asetnya aset punya dispora Ada 9.000 meter bang Insya Allah Insya Allah kalau emang itu jadi Insya Allah akan disitu bang Terkait pengangguran tenaga kerja disana Apakah pihak industri cukup respon bang? Mengenai pengangguran Saya coba silaturamir dengan Yang ada di wilayah Taman Syari Yang pertama saya dengan SDP Dengan pihak IPRO Dan pihak Indahkiat Itu yang ada di wilayah kita Insya Allah memang kita selama ini Yang saya lakukan dengan beliau Memang yang terjadi di Taman Syari Beberapa warga mengulang saya Kok yang kerjanya dari luar terus Oke Ini saya coba datangi para general manajernya Insya Allah di 24 ini Kita akan adakan satu pintu bang Kalaupun terjadi satu pintu Saya kemarin sudah komit juga Gak jadi masalah Dia akan di satu pintu Tapi tetap kita seleksi dulu Setiap yang akan kerja kita seleksi Jadi kita gak memilah A atau memilah B Itu semua satu warga Warga Taman Syari Kalau memang tidak diterima dalam seleksinya Ya monggo mundur Oke secara global Bahwa kepimpinan Bapak Wali Kota kita ini Kan tidak mencapai 5 tahun nih Artinya walaupun 70% sudah berjalan Artinya itu cukup bagus Berikut abang sudah 60 atau 70 ini Atau 50 lah Karena ini masih satu tahun lagi Menurut saya sudah hampir Hampir 80 Oke luar biasa Oke lanjut bang Makasari Siap bang Sinagia Terima kasih waktunya Jadi Alhamdulillah di Keluar Makasari Bapak Wali Kota ini adalah Bukan hanya 10 janji ngkapannya Tapi itu lebih Wali Kota inovatif ya Kenapa? Karena di Makasari sudah terbangun palang pintu kereta Oh ini persoalan yang bertahun-tahun ya Bertahun-tahun sudah Karena memang siklus sana juga menghubungkan dengan Tetangga Padahal itu di luar janji politik itu ya Terus selanjutnya adalah PJUTS PJUTS itu penerangan yang dari Hibah itu Itu di luar janji kampanye Dan sudah dilaksanakan Dan di jalan tembulun di pegunungan Kita prioritaskan sudah terang-menerang Apalagi yang janji kampanye Di antaranya Honor RT yang sudah ditadikan Risma Sudah berjalan Alhamdulillah Kalau yang sudah dikatakan tadi Kayaknya sepertinya sudah mendekati ke 90 Wow Oke kita lanjut ke Keluarga Mbak Gede Seperti apa program Bapak Wali Kota 10 janji politik Oke silahkan Mbak Terima kasih Kami berpendapat Sekali-sekali sesuai dengan Kinerja apa yang Saat ini di lapangan Program janji kampanye itu Kalau menurut kami sih Ya bukan Mbak Gede 80 atau 90 Kalau menurut kami sudah 90 Wow Luar biasa lagi ya Kenapa Kita sebutnya 90% Karena semua program janji-janji itu Sudah semua hampir terlaksana Baik itu program yang dijanjikan Honor RT RW Biasa Soful Terus untuk Danah Hibah Danah Hibah lah Danah Hibah yang satu Tahun 10 juta Bahkan Risma Bahkan sekarang Ini lagi di Hasil gabungan Rapat gabungan pada waktu itu Itu suku akan tetap dilaksanakan Untuk di tahun 2024 ini Dengan Yang diutamakan memang yang ada Tanah pemerintah Atau tanda penggok ya Aset 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 Tapi kalau memang untuk pengadaan Memang dibatasi minimal 5 ribu meter Karena memang Karena memang Bawal ini Tidak sesuai apa Yang dicandangkan Satu-satu lima tahun ya Karena ada undang-undang Saat ini Ternyata cuma tiga tahun Maka untuk mengeber Itulah salah satu syarat Supaya tercapainya Janji kapani semua itu Tercapai Maka dengan satu syarat Di salah satu keluran Ada Dana Atau tanda pemerintah Yang disiapkan Maka itu akan dilaksanakan Oke Luar biasa Bang Aku mau tanya nih Bapak wali kota Dan bapak wakil wali kota Kan Kami pantau Secara media itu Sangat rajin Ke masyarakat Rutin Apakah itu Memicu Para kelurahan Kepada kelurahan Untuk mengikuti jejak Daripada Pemimpin wali kota ini Jawab singkat-singkat aja Kalau menurut kami Juru kami Di antara kedua tokoh ini ya Sangat Berpacu Dan sangat Mengapresiasi Semua program kerjanya Bahkan kami iri Sampai 2 jam 2 subuh juga Masih melayani masyarakat Saya lihat malah juga Kapan tidurnya Masyarakat Juso kami sebagai Yang masih muda Juga kadang-kadang saya iri Kenapa saya bisa Kita bisa Oke Ada teman Terkait Sosok Wali kota Dan wakil wali kota Alhamdulillah ya Kita diberikan Pada periode ini Ada diberikan Pemimpin yang Luar biasa ya Pekerja keras Kalau memang ada Kekurangan kelebihan Itu manusiawi Siap Itu manusiawi Karena memang Semua pemimpin Itu memiliki Kurangan kelebihan Untung saat ini adalah Mudah-mudahan Dan selanjutnya Adalah menjadi pemimpin Yang terbaik Di kota Cilgo Oke tambahan bang Kalau Mungkin sedikit tambahan Kalau memang Dari satu sisinya Pak wali kotanya Dan pak wakilnya Gesit Harus malu Yang di atas saja Gesit Harus lebih gesit gitu loh Jadi artinya Teladan Siap Oke luar biasa Sahabat Lugas TV Pertanyaan berikutnya Bagaimana hubungan Antara Babinkat Iqmas Babinsa Toko Masyarakat Toko Pemuda Toko Agama Dan setokor lainnya Sejauh ini Boleh satu persatu Menjawabnya bang Ya Alhamdulillah sih Kami yang memang Apa yang Tercantum Yang tersebut Ya saya sudah Sangat-sangat Sengkat sih Karena memang Karena putra-putra Daerah Dan putra asli disitu Jadi sudah tidak asing lagi Artinya dari jauh Sudah terbangun ya bang Oke Tinggal memoles nih Bang ya Tinggal memoles Dengan kedekatan Dengan toko Dengan kedekatan Dengan para pemuda Karanglarun Sangat-sangat Sangat luar biasa Oke Bahkan kami Sudah tidak ada Artanya Penghalang Oke Anggaplah itu semua Kawan Partner Untuk saling memasukkan Cara untuk membangun Masyarakat Ataupun Wilayah kelurahan tersebut Oke Bahkan baru sering Minta pendapat Berhadap kepada Toko-toko Kepada orang Petua-petua Yang lebih tua Daripada kami Taman Sari Dan kelurahan Sari Ini adalah Jumlah penduduk Yang terpadat Kemungkinannya Padat penduduk Bahasanya Bagaimana Hubungan antar Organisasi ini Bang Ya Mekarasari itu Terdiri Dua RW di atas gunung Bang Dua RW di atas gunung Jadi penduduk asli Di Mekarasari itu Ada Tembulun Dan Gunung Batur Di sana Alhamdulillah Kita selalu bersinergi Dengan Babinsa Dan Babin Kamitmas Tolsek Dan Alhamdulillah Kita selalu Berkoordinasi Dan Juga Kita saling Berkumpulkan informasi Apa yang terjadi Di Mekarasari Hal-hal apa yang harus Kita bimbing Tentunya sekarang Ini para remaja Pemuda Yang Kadang berkumpul-kumpul Yang tidak jelas Maka Coba kita Berkoordinasi Agar Menjadi hal-hal Yang positif Tentunya Untuk Tentunya Kealangan muda Dan Masyarakat pada umum Di Mekarasari Oke Dibangun Dari usia dinilah Bang ya Usia muda ya Oke Dari Taman Sari Jumlah penduduk Yang luar biasa ini Untuk Taman Sari 16.000 bang ya 15.953 Luas-luas geografisnya 332 hektare Alhamdulillah bang Sebelum Saya duduk di kantor Ada masa transisi kan ya Itu Saya agendakan Waktu itu Untuk setiap malam Saya jadwalkan Ketemu dengan RT RW setempat Jadi saya sebelum Duduk di kelurahan Boleh dicek ke lapangan Saya sonding Setiap RW Masa transisi Ya masa transisi Sebelum saya duduk di kelurahan Saya jadwalkan setiap malam itu Ketemu dengan RTR setempat Itu kita jadwalkan Karena kita ada 6 RW 6 hari itu kita jadwalkan Tiba waktu itu Oke Sahabat Lugas TV ini Terkait tentang Adanya Bagaimana hubungan Antar perusahaan Industri sekitar Mungkin pertanyaan ini Kedua Kepala Kelurahan Taman Sari Taman Sari Terpisah nanti pertanyaan Kelurahan lembak gede Merah terdapat Pelabuhan penyeberangan Tersibuk di Asia Dua kelurahan Masuk di wilayah tersebut Taman Sari Dan Mekarsari Bagaimana sektor UMKM Dan tenaga kerja Sejauh ini Bang Silahkan Satu-satu Bang Bang Fatoni dulu Ya Baik Sahroni Di Mekarsari Alhamdulillah Kita Selalu komunikasi ya Tuan-tuan dengan SDP Walaupun tidak masuk Di wilayah Begitu poolnya ya Tapi cara Amdal ya Dampak lingkungan itu Masuk ke kita Mekarsari Dan juga dari SDP Welcome ya Dengan kita Dan Masalah UMKM Juga Sudah Kita koordinasi Dengan SDP Dan Itu disediakan tempat Bahkan Tingkat kota pun Sudah ada disana Wocok UMKM Sudah disediakan tempat Maka Kita koordinasi Agar satu pintu Kita koordinasi Dengan UMKM Kota Ciligon Itu tentunya Hal-hal lain Tenaga kerja Tentunya kita Dengan sekuat tenaga Bukan hanya dengan SDP Bahkan kita di luar Yang Mekarsari Dengan lote Dengan Industri sekitar Yang memang kita Jarak terdekat Kita selalu koordinasi Bahkan saya ketika Ada lowongan Itu kita langsung Sampaikan Ke RT Grup RT RW Terlepas Kriterinya yang dibutuhkan Di industri itu Memenuhi atau tidak Ya itu tinggal Masyarakat Berarti kan Mungkin nanti Kedepan bisa meningkatkan Kualitas Individu Masing-masing Pencari kerja tersebut Hal-hal lain Alhamdulillah SDP sudah Memberikan Ke kita Untuk CSR Untuk CSR Kita sudah Lakukan di Awal tahun 2023 Untuk pengeboran Dan Mudah-mudahan Nanti ke depan Dimaksimalkan Dari dana-dana lainnya Luar biasa Artinya Butuh kepekaan Ini yang dilakukan Kepala Kelurahan Mekarsari Sampai ke Di luar Daripada wilayah Juga Berkoordinasi Bang Bang Lupi Dari Taman Sari Gimana Untuk Taman Sari Sendiri Yang sudah terdata Di pendamping kita Itu sekitar 300 Bang Waktu itu Betul Apa yang katakan Pak Lut Kelurahan Mekarsari Waktu itu Kita ada rencana Membuka OKM Di dalam pelabuhan Saya sudah ngobrol Dengan waktu itu Namanya Pimpinan IPRO Pak Erwin Kita sudah hampir Mendekati 5% Begitu dia ada Tugas lain dipindah Akhirnya mentah lagi Bang Dulu kita rencana Di belakang laut Itu rencana Dengan Pak Erwin Waktu itu Begitu pindah Akhirnya mentah lagi Program Artinya Ada langkah-langkah Koordinasi juga Bang Kita sudah Sampai disitu Oke Luar biasa Ada Taman Kalau untuk bicara Untuk CSR Sedikitnya Alhamdulillah Kalau untuk ASDP Selalu support Oke Termasuk GAPASDAP Juga Termasuk dari IPRO Indah Kiat Terus satu lagi Dari rekan saya Mungkin Kita bukan bicara Ini Bang ya Karena memang dia selalu support kekelurahan Yaitu dari DMS Bang 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 Diki Oke Luar biasa Artinya itu Sinergitas itu ya Bang Wah luar biasa Oke Sahabat Duga TV Mungkin ini pertanyaan Khusus ke Kepala Kekelurahan Lebak Gede Bagaimana sektor OMKM di Kekelurahan Lebak Gede ini Bang Mungkin Pinggir-pinggirnya Indonesia Power Juga kali ya Bang Alhamdulillah nih Tidak perlu kami jawab Itu masalah hubungan UKM dengan industri Alhamdulillah UKM kita juga Walaupun Walaupun ya Belum semuanya Terakomodir dengan semua industri Bahkan kami memang Mengharuskan Mengharuskan semua industri Yang ada di wilayah kita Itu ingin kami sih Oleh-oleh itu Mengambil dari UKM kita Oh Tapi gitu Tapi walaupun Sebelum semuanya Tapi ada Unggulan kami Yang selalu Dibaik di tingkat lokal Maupun di tingkat provinsi Selalu yang terjadikan Untuk buah tangan Buah tangan Untuk salah satu industri Bahkan pemerintahan Bagaimana melonnya Melon itu memang Itu juga salah satu Kami Kami sampai tingkat kepresiden Yang ada di informasi Memang itu Hasil kerjasama Antara keapoktan KWT yang ada di Gelayah kami UKM sekarang itu Yang sudah dikenal Bahkan juga nasional Jelas-gelayah itu UKM-nya Bu Ajis kan Bu Ajis kan sudah dikenal Salah satu binaan Daripada industri IP Awalnya Bisa Power Unit 1 dan 7 Bahkan Kami sudah merambah Kepada Unit 8 Duit Lemban Juga memang Tingin sekali Sebenarnya Menggandeng UKM Tapi ya Karena UKM Unggulannya ini Memang belum terserap semuanya Baru sekedar Haga wajah Itu tugas Tengah depan Tengah depan Tengah depan Tengah depan Terkait masalah CSR Ataupun penyerapan tenaga kerja Alhamdulillah Di wilayah kami Terkait CSR Dengan kami Coba Kemarin pada saat Di awal 2023 Terkait masalah Kestanding Kami kumpulkan semua Baik industri Yang ada di Lebak Gede Bahkan yang di Lebak Gede Karena salah satu Indonesia Power Itu juga ada Wilayah masuk ke kami Saya undang Alhamdulillah Bersama-sama Itu kita Melaksanakan Santunan Yatim Stunting ya Kita melaksanakan Program stunting Itu bukan seperti Membuat Dapur sehat Bukan Tapi kita menggunakannya Seperti Kumpulkan semua Industri Tentukan semua Biaya yang ada oleh Industri Yuran disitu Kita untuk Dan koordinasi Dengan ahli Giji Yang ada di Buskas Mas Polumrak Ditentukan Apa-apa yang perlu Diberikan Kepada anak Stunting itu Bahkan diputuskan Harus yang diberikan Adalah Salah satu Memang itu mahal Bang Mahal Salah satu Susu Pidesur Susu Pidesur Yang 900 gram Itu kan harganya Ratusan ribu 300 ke atas kan ya Nah kita memberikan Salah satunya Sepaketnya itu Susu Pidesur Vitamin Untuk Terus makanan pendamping Itu untuk Satu bulan Itu Salah satu Iuran oleh Industri Bersihara Salah satu JSR nya Sana kan sesuai Apa yang kami inginkan Bahkan itu Bansosnya baik Ininya Alhamdulillah Seperti kemarin juga Baru salah satu Kita mengajukan Operasi Katarak Ada Yang 17 orang Sampai dengannya Diberikan kacamata Dengan dua Mata itu Baru kemarin Diberikan kacamatanya Banyak Tujuh orang Untuk dua Mata itu Itu salah satu Kami Apresiasi yang Sebesar-besar Kepada Indonesia Power Salah satunya Nah untuk penyerapan Tenaga kerja Alhamdulillah Kami juga tadi itu Intervensi Salah satu Mengintervensi Saya Biarilah Walaupun itu Katakan melanggar Atau Kata itu Melanggar Tapi Demi masyarakat Kami selalu Intervensi Untuk Tentang Kerja Oke Salah satu Yang saat ini Adanya Walaupun itu Bentuknya Proyek Terus Lebayang Menyambung Untuk Menyambung Hidup Di saat ini Di unit 1910 Bagi saya Bukan intervensi Itulah tugas Kepala Memikirkan Pengangguran Warganya Alhamdulillah Warga Lebak Kede Walaupun Belum Sempurna 100% Tercover Semua Tapi Setidaknya Yang dulu-dulu Menganggur Sekarang Lagi Bekerja Walaupun Betuknya Walaupun Tidak memuaskan Habangnya Buruk Semua Bahkan Kami sudah Meminta Khusus Warga Lebak Kedid Untuk Ketenaga Permanen Karyawan BUMN Dibedakan Dengan Daerah-daerah Lain Kalau Bersaing Dengan Daerah Lain Tidak Mampu SDM Kita Mungkin Setelah Kuliah Di Pergur Hantinya Bahkan Skelas Disini Ada UG Bahkan Nanti Tes UG Otomatis Mental Maka Kami Mentervensi Khusus Dibuatkan Kuota Untuk Warga Lepak Kedid Tapi Alhamdulillah Kemarin Telah Dilaksanakan Dan Dipenuhi Itu Keinginan Kami Sekarang Khusus Untuk Warga Lepak Kedid Suralaya Dikhususkan Kuotanya Sekitar 20 Orang Wow Biasa Cara Kira 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 Sebudel Menekan Untuk Pemagangan Tenaga Kenapa Tidak Bisa Kan Begitu Boleh Tau Nggak Ini Bang Kenurahan Lebak Gede Berapa RW Bang Kelurahan Lebak 9 RW 9 RW Kalau Mekansari Bang 7 RW Kalau Taman Sari 6 RW Artinya Kalau Berbicara Kumpul Diantara Kepala Kelurahan Lebih Banyak Tugas Ada Bahasanya Tambah Berat Saya Kan 9 RW Ada Bahasanya Seperti Itu Ya Kalau Untuk Pembinaan Ya Berat Tidak Berat Karena Memang Itu Sudah Tugas Kami Memang Seharusnya Wilayah Lebak Gede Memang Sudah Sebetulnya Sudah Peran Diwacanakan Untuk Pemekaran Itu Tapi Karena Memang Belum Ada Pemekaran Kita Tetap Harus Kita Semua Warga Itu Warga Tidak Ada Pemilah Semua Ujung Ujung Baik Di Warga Oke Kita Lanjut Sahabat Lugas Stip Ah Empat Bulan Lima Bulan Ini Mungkin Kurang Lebih Dunia Ataupun Nusantara Negara Kita Mengalami Musim Elino Artinya Musim Kekeringan Tentunya Kita Mendapat Informasi Strategis Daripada Bapak Wali Kota Memeritakan Setiap OPD Itu Melihat Wilayah Dan Kekeringan Saya Mau Bertanya Kepada Kelurahan Berbicara Kekerangan Tentunya Universal Di Semua Wilayah Sejauh Ini Bagaimana Penanganan Terkait Kekeringan Musim Elino Di Wilayah Masing-masing Silahkan Bang Alhamdulillah Walaupun Memang Betul Apa Yang Tadi Sebut Elino Sangat Panjang Tahun Ini Bahkan Jauh Hari Program Yang Biasanya Krisis Air Yang Ada Di Gunung Salah Satu Rw Yang Biasanya Krisis Air Walaupun Pada Waktu Dengan Pemimpinan Pawali Itu Cipala Diusahakan Mendorong Dari Air Dari Bawah Ke Atas Biasanya Air Dari Atas Dari Program Janji Politik Artinya Walaupun Tidak 100% Warga Cipala Menikmatinya Tapi Setidaknya Mengurangi Yang Biasanya Tidur Di Hutan Menunggu Air Semur Yang 4RW Ini Setidaknya Sudah Siap Mengambil Membawa Drijen Ke Penampungan Itu Karena Baru Mampu Itu Sehari 30 Kubik Artinya Program Wawali Itu Air Yang Dijanjikan Yang Diberikan Masyarakat Kami Usah Wilayah 4RW Itu Tidak Begitu Seperti Tidak Tidak Kalau 2RT Itu Ada Masih 2RT 5 Dan 6 Itu Memang Saat Ini Kami Terus Pantau Dan Kami Terus Selalu Berkoordinasi Dengan Baik Industri Baik Dengan Organisasi Selalu Terkari Pengiriman Ada Artinya Masyarakat Sana Secara Tidak Langsung Insya Allah Artinya Tidak Tidak Kekurangan Karena Kami Walaupun Ini Selalu Berkoordinasi Betul Disana Ada Pengusaha Air Artinya Kalau Memang Itu Tidak Ada Yang Menyuplai Silahkan Bawa Mobil Teng Ke Perusahaan Tersebut Insya Allah Tidak Diput Itu Sudah Semua Koordinasi Kalau Itu Jangka Pendek Kalau Jangka Menengah Panjangnya Adakah Dari Program Pemerintah Untuk Menyediakan Sampai Kekeluaran Lebak Gede Itu Insya Allah Mudah Mudah Artinya Pemerintah Bawali Bisa Mudah 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 Salah Satu Cipala Itu Terpenuhi Yang Penting Ini Cuma Hanya Satu Sarat Aja Indonesia Power Memberikan Full Karena Kita Ambil Pipa Indonesia Power Kalau IPE Itu Memberikan Full Tidak Ada Pembatasan Itu Akan Tuntas Berarti Lebak Gede Saat Walaupun El Nino Kedepan Juga Kalau Itu Sudah Diberikan Artinya Merdeka Masyarakat Merdeka Tidak Ada Asla Ketirangan Tinggal Niat Baik Indonesia Power Memberikan Air Ke Masyarakat Cipala Walaupun Masyarakat Cipala Sifatnya Mau Membayar Pun Siap Mungkin Dari Kelurahan Makarasari Bang Sama Pertanyaannya Bang Untuk Di musim Kemara Seperti Apa Di wilayah Bang Alhamdulillah Ini Makarasari Saya memetakkan Maka Kita Membuka Jalur Donasi Sejak September Dan Sampai Hari ini Sudah Kita kirim Ke gunung Itu Mobil yang Sudah Naik Tur Ke gunung Kurang Lebih Di 50 Mobil 50 Mobil Walaupun Tercukupi Tapi Udah Upaya 50 Tercukupi Di Lingkungan Tembulu Dan Gunung Batur Di Gunungan Dan Di Kemarin Kita Kirim Yang Bagian Di Bawah Seperti Di Sukajadi RT6 Selengkong Kita Kirim Juga Sampai Detik Ini Kita Terus Koordinasi Dengan Pihak-pihak Terkait Seperti Baznas Yang Sering Sekali Kita Koordinasi Untuk Jangka Panjang Alhamdulillah Kemarin Pada Hari Rubuh Kemarin Kita Rapat Dengan Pak Sekda Diwakili Pak Asda Pak Jis Dengan Pak Camat Juga Untuk Jangan Panjang Kita Akan Lakukan Penerusan Pengeboran Yang Diciporong Bang Untuk Mencukupi Mudah-mudahan Dua RW Yang Di atas Gunung Untuk Daerah Taman Sari Kebetulan Memang Geografisnya Tidak Seperti Mekansari Dan Pak Kede Ini Bang Ya Kebetulan Daerah Taman Sari Ada Di bawah Bang Kalau Berbicara Keringan Memang Air Debit Kurang Tapi Sedihnya Ada Kalau Siapa Hari Bang Alhamdulillah Kemarin Baru Beberapa Minggu Kebelakang Ada Beberapa RT Yang Menginginkan Air Bersih Kita Coba Beristilah Turami Dengan Salah Satu Pengusaha Dimana Dia bisa Memfasilitasi Memberikan Air Setiap Harinya Ke Satu RT 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 Yang Kita Distribusikan Air Selama Ini Air Bersih Alhamdulillah Oke Inilah Koordinasi Yang Selalu Dilakukan Kepala Kelurahan Ini Kalau Ada Istilah Cuek Bodoh Mau Kering Mau Apa Ternyata Masih Melakukan Upaya Upaya Dan Langkah Bekerjasama Pengusaha Pengusaha Bagaimana Untuk Bisa Mengatasi Warga Terkait Krisis Air Bersih Oke Luar Biasa Mungkin Ini Pertanyaan Saya Terkait Sosok Wali Kota Kita Apa Pendapat Bapak Lurah Ini Dengan Sosok Wali Kota Ceregon Bapak Haji Agustian Silahkan Satu-satu Bang Kalau Kami Penlihatan Kami Sosok Orang Seperti Apa Tadi Saya Sebutkan Orang Luar Biasa Salah Satu Bawali Adalah Orang Yang Berinovasi Menyaga Gagasan Dan Semangat Bekerja Bahkan Program Program Yang Di Luar Ralar Pun Saat Ini Bahkan Jadi Percontohan Nasional Seperti Sabah Banyak Menyapatkan Penghargaan Artinya Menurut kami Pemimpin Yang Berinovasi Yang Mau Bekerja Dan Sebaliknya Pak Waktunya Seorang Luar Biasa Kan Begitu Selalu Dekat Dengan Masyarakat Selalu Menyapa Masyarakat Artinya Dua-dua Ini Kayak Ukuran Kamis Ya Sama-sama Luar Biasanya Oke Dari Kelorahan Makasari Sosok Bapak Wali Kota Ceregon Sekalian Wakil Wali Kota Ceregon Pertanyaan Berikutnya Karena Abang Indul Menjawab Tentu Silahkan Pak Jadi Jadi Wali Kota Ini Pak Heldini Ada Wali Kota Yang Inovatif Inspiratif Itu Kenapa Saya katakan Demikian Karena Hal-hal Yang Belum Pernah dilakukan Sebelumnya Dilakukan Oleh beliau Itu Diantaranya Sampah Sudah Dikerola Dengan Baik Di Bagendung Diantara Hal lainnya Palang Pintu Kereta Dan Hal yang Lebih penting Adalah Zaman Pak Heldini Tidak ada Jual-beli Jabatan Jual-beli Jabatan Tidak ada Jual-beli Jabatan Itu Kalaupun Ada Itu Itu Ada Isu Miring Itu Kabar-kabar Burung Itu Segala Sesuatu Masalah Itu Pasti Ada Isu Kalau Nggak Ada Isu Itu Nggak Menarik Nggak Seru Dunia Ini Oke Silahkan Bang Bang Dupi Mungkin Kalau Buat Saya Terobosan Terobosan Berani Berani Melakukan Terobosan Terobosan Dan Pak Waduhnya Sama Saring Dua-duanya Saring turun Kelapangan Oke Buat Saya Semuanya Ini Diluar Daripada Ini Bahasa Ini Pantes K Dua Berode Nggak Berani Menjawab Silahkan Memberikan Pesan Kepada Warga Wilayah Masing-masing Mungkin Dari Taman Sari Bang Mungkin Dari Taman Sari Bang Pesan Moril Yang Saya Sampaikan Karena Taman Sari Letaknya Ada Dekat Pelabuhan Di Dimana Didomisili Oleh Warga Warga Pendatang Bang Terus Kedua Juga Dengan Geografis Yang Sangat Padat Kita Berapa Kali Anak Remaja Remajanya Itu Terlibat Tauran Saya Berharap Untuk Warga Taman Sari Yang Pertama Mungkin Saya Berharap Orang Tua Memantau Anak Ya Gimana Yang Notabene Anak SMP Dan Itu Saya Sendiri Sampai Terjun Ke Lapangan Sampai Ke Polres Waktu Dan Kedua Mungkin Sedikitnya Untuk Adanya Bantuan Air Ini Saya Berharap Dimanfaatkan Dengan Baik Karena Memang Bantuan Air Yang Selama Ini Sekarang Ada Apapun Artinya Warga Taman Sari Ini Adalah Identik Horogen Ya Semua Ada Di Sana Artinya Potensi Untuk Kriminal Itu Sangat Tinggi Bang Yang Diperintahkan Pak Lurah Sahabat Luka Sari Kepada Masyarakat Taman Sari Ini Ayo Kita Jaga Anak Kita Tentunya Dari Pihak Kelurahan Taman Sari Hanya Bisa Memantau Yang Penting Kembali Keluarga Masing Masing Oke Dari Kelurahan Mekarsari Bang Silahkan Beritahkan Kepada Warga Baik Untuk Warga Mekarsari Alhamdulillah Di Era Kemimpinan Pak Heli Dan Pak Sanu Sekarang Kita Pembangunan Sudah Maksimal Sudah Luar Biasa Maka Pembangunan Selanjutnya Yang Harus Kita Kawal Adalah Pembangunan Manusianya Bagaimana Akhlak Seperti Sampai Tadi Pak Taman Sari Remajanya Orang Tuanya Terus Pengawasi Dalam Waktu Dekat Kita Melakukan Rapat Koordinasi Kita Coba Merumuskan Agar Selanjutnya Pembangunan Indek Pembangunan Manusia Di Mekarsari Ini Makin Meningkat Jadi Imbang Kita Pembangunan Fisik Seperti Dari Dpwek Sarpasar Parana Sudah Dilaksanakan Maka Kita Coba Nanti Kedepan Melangkah Untuk Dalam Pembangunan Manusia Oke Abang Alkubilani Pesan kami Kada masyarakat Khusususnya Keluar Lepak Kedih Mangfaatkan Momentum Yang diberikan Oleh Pemerintah Kami Bahwasannya Semua Program-program Yang Masyarakat Telah Ditenuhi Baik itu Program Basis Foful Bahkan Pemagangan Itu Mangfaatlah Mangfaatkan Sebaik-baiknya Agar Kedepannya Masa depan Lebih cerah Bahkan Untuk Masyarakat Umumnya Kami 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 Menginginkan Apa yang telah Diberikan Sebaik Program-program Salira Sarana Saran Dan Perasaran Itu Tolong Tolong Itu Dirawat Dengan Sebaik-baiknya Karena Itu adalah Titipan Yang dibiayai oleh Dana APBD Tidak mungkin Setah tiap tahun Akan berada Perbaikan Tapi Itu Mangfaatkan Dan Rawat Sebaik-baiknya Agar Umur Pembangunan Tersebut Yang telah Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon Agar Lebih Baik Jangan Sampai Diterlantarkan Itu Kira-kira Pesan Merawat Anggaran Bangunan Yang dari Biaya APBD Kepada Warga Gak Mungkin Diringo Yang Kisah itu Merawat Kita Rawat Oke Karena Waktu Yang Sudah Menjelang Mau Maghrib Tentunya Terima Kasih Abang Saya Kepala Kelurahan Lebak Gede Taman Sarda Mekasari Luar Biasa Tentunya Ini yang Bisa Kami Sampaikan Tentang Bagaimana Program Pemerintah Khususnya Kota Cilegon Melalui Tingkat Kelurahan Dan Tadi Sudah Kita Sampaikan Pertanyaan Dan Dijawab Dilalap Habis Oke Demikian Sahabat Lugas TV Yang Bisa Kami Sampaikan Tentunya Di setiap Program Di sini Ada Sosok Pak Blankon Yang Akan Memberikan Inti Sari Kami Peserahkan Pak Blankon Ya Baik Terima kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Sama-sama Perbincangan Dengan Sumber Kita Di sore Ini Semoga Semua Menjadi Manfaat Untuk Kita Di sini Pak Blankon Menangkap Beberapa Benang Merah Hitungan Bulan Lurah Sudah Lakukan Gebrakan Gebrakan Kerja Di musim Kemarau Ini Lurah Sibuk Suplai Air Bersih Bagi Masyarakatnya Bahkan Sampai Ke Gunung Gunung Palang Pintu Rel Kereta Api Dan Honor RT Salah Satu Hasil Kerja Wali Kota Dan Masih Banyak Lainnya Bila Wali Kota Kerja Keras Lurah Malu Bila Tak Demikian Juga Dan Yang Terakhir Lurah Lurah Mungkin Bisa Juga Dikatakan Pionernya Presiden Sebagai Pelayan Masyarakat Maka Mereka Yang Paling Paham Terhadap Masyarakat Atau Rakyat Sampai Jumpa Di session Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih